Ini rumahnya sih kecil, gak begitu besar ya, cuman memang model dan desain rumahnya ini kelihatan megah banget ya, kayak istana ya. Dan di depannya juga ada bendera mirah putih teman-teman ya. Kali ini saya akan jalan-jalan di perumahan elit ya teman-teman ya, perumahan yang menjadi impian semua orang ya. Tuh teman-teman ya, ini bagus nih. Wah ini loh ya. Tuh, mantap ini mah. Ini lagi di renovasi tuh ya. Masih proses pembangunan tuh. Nah tuh teman-teman ya rumahnya tuh. Sangat simple ya teman-teman ya rumahnya tuh cuma seperti ini, cuman kelihatannya itu bagus banget gitu loh. Itu. Tuh, cuma segi empat gini rumahnya itu. Ini, ini memang bentuk rumah ya. Ini rumahnya sih kecil gak begitu besar ya, cuman memang apa ya model dan desain rumahnya ini kelihatan megah banget ya, kayak istana ya. Dan di depannya juga ada bendera mirah putih teman-teman ya. Gaya dan juga apa ya cetnya itu putih semua ya teman-teman ya. Dikombinasikan dengan warna-warnah hitam teman-teman. Pagernya itu besar ya, pintunya itu besar ya. Ini tempat mobilnya ini teman-teman. Ini rumahnya gaya minimalis ya teman-teman ya. Cuma gaya persegi gitu, cuman modelnya bagus banget ya kan. Itu teman-teman. Ini paduan cetnya itu putih agak krem gitu ya kan. Dan juga ada warna-warna coklatnya seperti itu. Nih. Mungkin ini ya teman-teman ya model terbaru ya. Kalau buat rumah itu sekarang bagusnya memang model-model seperti ini ya teman-teman ya. Apalagi di perumahan seperti itu. Pagernya ya. Ini besar loh teman-teman. Sampai belakang sana itu ya. Tuh. Wow keren ya. Di sampingnya ini rumah cuman sudah gak ditempati teman-teman ya. Kosong ya. Padahal rumahnya masih bagus ya. Cuman dibiarin kosong gitu. Halamannya luas. Tapi ini kalau misal dijual gitu ya teman-teman. Ya mahal teman-teman. Yang ini juga bagus ya teman-teman ya rumahnya ya. Cuman sayang ini. Kayaknya gak ditempati ya teman-teman ya. Mulai ada yang rusak itu di depannya. Orang kaya itu beli rumah. Kemudian dibiarin gitu ya. Beli rumah lagi gitu kan. Ini bagus-bagus ini. Cuman gak ditempati ini teman-teman. Rumahnya. Dibiarin kosong ya. Itu. Jadinya rumahnya itu aslinya omegah ya. Wow ini mewah banget ya teman-teman ya. Gaya rumahnya itu mantul ini teman-teman. Pagernya juga bagus ya. Tapi ini masih proses pembangunan ya teman-teman. Halo pak. Nge-rekam pak. Oke. Ini juga ya teman-teman ya. Ini cuma jalannya aja agak rusak ya teman-teman ya. Karena ini sih rumahnya sih biasa sih. Sederhana cuman ya. Elegan banget ya. Rumahnya tuh bagus. Yang sebelah sini juga teman-teman ya. Biasa teman-teman ya kalau rumah. Kalau perumahan itu kebanyakan rumah itu tertutup ya teman-teman. Oh di depannya ini teman-teman. Ada bunganya bagus banget ya. Ini lagi dibangun juga teman-teman ya. Mewah ya ini ya. Keren banget ya. Lagi renovasi tuh teman-teman. Ini biasa ya kalau ini ya. Itu ada lagi yang sebelah sana itu. Keren juga rumahnya. Kalau yang masuk di daerah sini nih. Ini teman-teman ya memang orangnya tuh kaya ya teman-teman ya. Rumah termasuk perumahan elit yang berada di Cirebon ini teman-teman. Ais. Ais. Itu teman-teman ya rumahnya. Tapi banyakan kosong ya teman-teman ya rumah yang ada di sini nih. Banyakan yang tidak ditempati loh teman-teman. Cuma dijadikan kantor seperti itu ada ya. Nah ini lagi ya. Rumah kalau kayak gini ini gaya apa ya. Itu loh. Keren banget ya gaya mu. Desain rumahnya itu loh. Ini juga ya teman-teman ya. Bagus ini teman-teman. Lihat tuh teman-teman. Di dalam itu ya. Keren. Wow ini teman-teman. Patunya keren banget ya rumahnya ya. Ini rumahnya Sultan teman-teman. Kalau kayak gini tuh. Di dalam banyak mobilnya. Banyak motornya juga. Ini sama ya. Kecil cuman minimalis. Di sini rumahnya bagus-bagus ya. Dan juga besar-besar rumahnya yang ada di sini nih teman-teman. Ini teman-teman ya. Di dalam tuh CRV teman-teman. Keren ya. Ini ya orang-orang kaya itu sepi emang ya. Damai banget gitu lah ya. Keren ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sukses YouTube-nya teman-teman. Dan juga bisa bangun rumah yang mewah-mewah yang ada. Seperti halnya yang ada di sini nih. Rumahnya juga mewah ya teman-teman. Ini lagi di renov ya. Rumahnya itu lagi di renovasi ini. Yang ini teman-teman tuh. Yang sebelah sana lagi proses pembangunan. Nah ini teman-teman. Ini dijual ini teman-teman. Yang masih belum laku ini. Juga bagus ini ya. Tuh teman-teman lihat. Oh. Galiling berumahan. Oh mobilnya itu ya kan. Keren teman-teman yang sana itu. Yang ditutupi itu. Rumahnya sederhana ya. Tapi full mobil. Full mobil di dalam. Ini saya mau lewat mana ini. Tutup kan sana. Ini lagi tuh. Ini enggak ditempatin satunya tuh. Aduh. Eman banget ya teman-teman rumah. Dijual katanya tuh. Spandar. Ini ngosolanya. Tidak. Tidak. Wow. Aduh. kesel banget mas bro kita balik dulu mas bro kita balik dulu kita 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 oh ini putu jualan putu teman-teman ya kalau malam itu laris kalau siangnya nggak bisa oh ceweknya cantik woy yang di depan itu woy tante-tante woy kita lewat sini bunganya tuh bagus banget ya warna-warna pink kita kita panasnya luar biasa woy kita menuju rumah yang tadi itu ya teman-teman tuh teman-teman ya rumahnya tuh yang mantep banget ini ya kita 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 teman-teman 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 kita